Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan review kemarin Setelah kemarin kita mereview yang pariwisata yang non selendang Kali ini kita akan mereview untuk unit akab ya Yang menggunakan selendang teman-teman Nah ini merupakan mod skylander dari seri new armada Yang dibuat oleh ASKFM yang statusnya itu adalah cell Jadi buat teman-teman yang berminat bisa langsung menghubungi dari fanspeak ASKFM Untuk harganya sendiri ini 70k dan untuk modnya ini sudah satu pack Dan terdapat dua tipe paket ya Yaitu paket yang generasi pertama dan generasi kedua atau facelift ya Nah untuk fansnya sendiri menggunakan status Geno RM280 Tentunya sudah diselengkapi dengan suspensi dan juga untuk bagasinya sudah tembus Sehingga sangat tenang sekali buat teman-teman yang memiliki TEO virtual yang di segmen pariwisata maupun akab Oke buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini untuk unitnya seperti ini ya Ini hampir sama dengan yang kemarin Namun ini bedanya ada selendangnya Untuk harganya sendiri ini 70k untuk satu paket Satu paketnya sendiri Kalau sudah resmi rilis itu terdapat 5 unit ya Ingat 5 unit Dan itu lumayan murah ya Karena kalau custom itu cuma dapat 1 unit Kalau ini 5 unit teman-teman Oke unitnya seperti ini ya Tuh cakep banget ini untuk unitnya Untuk unitnya disini tanpa skat ya Jadi disini terdapat partisi Atau istilahnya itu pembatas ya Antara driver dan juga penumpang Oke langsung aja kita cek untuk fitur-fiturnya Untuk lampu dekatnya seperti ini Ini menghidupkan dari lampu interior Nah kemarin itu ada yang komen ya Mengenai lampu interiornya itu Tidak usah dibarengkan dengan lampu dekat Nah ini solusinya Jika teman-teman itu gak suka dengan Lampu interior yang Dinyalakan dengan lampu dekat Itu teman-teman tinggal ini ya Cara mematikan interiornya Tinggal buka pintu Lalu tutup pintu Maka pintunya akan Masa saya lampunya akan mati Kecuali untuk lampu di lever AC ya Itu masih menyala Dan untuk lampu dekatnya Ini masih menyala dengan normal ya Jadi tidak Mati Dan ini dia untuk lampu jauhnya Jadi tidak ada lampu interior Nyala ya Untuk lampu jauhnya ini Dan ketika teman-teman buka pintu Itu bisa Ini ya Bisa dibuka Dibuka Terus lampu interiornya Nyala ya Nah ini bagaimana sih Cara mematikannya Teman-teman tinggal menyalakan lampu Dekat Lampu jauh Lalu dimatikan Jadi interiornya Mati Dan pintunya terbuka Jadi seperti itu ya Ini untuk mekanisme ini Cukup lumayan Bagus Karena Kita bisa Meng-custom Antara interior itu Mau dinyalakan Atau dimatikan Teman-teman Untuk Bukan pintunya seperti ini Eh bukan pintunya Udah ya Masa ini wipernya Untuk wipernya seperti ini Jadi Hanya ada di wiper bawah ya Karena di atas itu kan Jarang banget perusahaan Atau Crew beast itu Yang menyalakan dari Wiper atas ya Jadi tidak usah ditambahkan Untuk bagian Ini Interiornya Itu kan ada lampu kecil ya Ini mengingatkan saya Di bodi Avanti Jadi seperti itu Ditambah lebih Manis ya Untuk pintunya Ini menggunakan Pintu Model Swing Yang bagian belakang Dan sliding door Ke Belakang Untuk yang depan Jadi seperti itu ya Ini velgnya Menggunakan Ragnar Jadi kelihatan Ciclong banget Dan juga Lebih gagah Teman-teman Ini lampu Palamnya Sudah menyala ya Dan ini dia Lampu remnya Lampu mundur Dan ini lampu HZ nya Sand kanan Maupun sand kiri Sudah menyala ya Begitu pun juga Yang bagian depan Oke Wapun masih kita di luar Kita langsung aja Coba untuk animasinya Nanti bisa berpengaruh Nanti bisa berpengaruh Di bagian interior Untuk pertama Ini suspensi Jadi bisa naik turun Suspensinya K2 adalah Vexedo Jadi Vexedo nya itu bisa Dinaikkan Teman-teman Ketiga itu adalah bagasi Dan juga Kampu mesin Belakangnya Tuh Jadi mesinnya Sudah menggunakan 3D Dan Bisa bergerak Tentunya Jadi cakep ya Apalagi mesin Dari ACK Frame ini Kelihatan sangat rapi Ini sangat mantap Dan untuk interiornya Yang menggunakan toilet Seperti ini Jadi menggunakan C22 Dan Terdapat Afort nya Jadi Sudah ini ya Keren Jadi Soalnya Buat bisnis Atap Maupun Pariwisatai Oke Kita lanjut Ke bagian interiornya Untuk bagian interiornya Seperti ini ya Nah Mungkin Teman-teman Ada yang Tanya ya Ini Untuk Map nya Dimana Gitu ya Nah Untuk map nya Itu terletak Di Afort Jadi Teman-teman Jika pengen Mengaktifkan Map Itu Teman-teman Harus mengaktifkan Animasi nomor 2 Jadi ini Mekanisme nya Seperti Body Max HDD Dan Yang spesialnya Yang saya suka Dari interiornya Ini Untuk Pandangan driver Itu Tanpa kita harus memajukan Lewat sini Atur kamera Kita Majukan Eh Salah Coba Kita Majukan Ya Itu Kita Sudah bisa Leluasa Melihat kaca Kanan-kiri Ya Tuh Ini Jarang Banget Loh Bahkan Mode Double Decker Yang GB Seris Atau SR3 Maupun SR2 Seris Itu Kan Nggak Bisa Tuan-teman Kayak gini Mentok-mentok Ya Mungkin Segini Gitu Ya Nah Ini Kan Kalau Gini Enang Tuan-teman Buat Pandangannya Gitu Jadi Misal Kalau Kita Misal Kita Praktikan Langsung Aja Misal Kita Mau Menyebran Menyebran Atau Ya Selainnya Gitu Nah Ini Kita Kan Biasanya Harus Tengok Kanan-kiri Kalau Keluar Gini Kan Ribet Tuh Misal Kita Gini Aja Kelihatan Nah Kelihatan Untuk Pandangan Kanan-kiri Ditambah Dengan Sepion Yang Sangat Enak Sekali Untuk Driver Oriented Ini Sangat Bagus Sehingga Misal Tidak Perlu Bantuan Sepion Kecil Di Bagian Samping Itu Udah Cukup Lah Ya Jadi Udah Tercover Dengan Sepion Yang Besar Ini Apalagi Ada Sepion Yang Mengarah Ke Bawah Itu Membantu Driver Buat Melihat Dari Markah Jalan Apalagi Kalau Ada Misal Ada Kendaraan Kecil Seperti Motor Sepeda Itu Kelihatan Jadi Meminimalisir Dari Titik Buta Dari Driver Cakep Loh Ini Untuk Bis Pokoknya Teman-teman Yang Berminat Bisa Langsung Ini Chat Ke Fenceback ACK Farm Dan Bisa Langsung Untuk Order Mod Untuk Syarat-syaratnya Cukup Mudah Tidak Terlalu Ribet Untuk Secara Belinya Dan Ini Teman-teman Tidak hanya Mendapatkan Satu Unit Saja Namun Mendapatkan Lima Unit Apalagi Kalau Teman-teman Itu Kemarin Ikutin Ya Pre-order Itu Mendapatkan Sepuluh Unit Itu Unit Bermacam Macam Varian Tentunya Sudah Menggunakan Settingan Yang Terbaru Gitu Ya Oke Mungkin Cukup sekian Video yang Bisa Saya Samaikan Apabila Ada Kekurangan Atau Salah kata Saya Maaf Akhir kata Saya Preset TN Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busy Mania Terima